Sementara itu pemirsa dalam agenda turun lapangan oleh Komisi 2 DPRD Kota Jambi pada Jumat pagi juga turut meninjau kondisi pasar pasir putih. Dalam tinjauan tersebut, pihak Komisi 2 DPRD Kota Jambi meminta untuk dibuatkan sarana, tempat ibadah dan juga tempat UMKM di lokasi pasar tersebut. Dalam agenda turun lapangan Komisi 2 DPRD Kota Jambi pada Jumat 17 Juni 2022, Komisi 2 DPRD Kota Jambi juga melaksanakan agenda turun lapangan di pasar pasir putih guna melihat secara langsung kondisi maupun sarana dan prasarana pasar tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi June di Singarimbun menyampaikan bahwa sarana dan prasarana yang ada di pasar pasir putih ini sudah cukup baik. Akan tetapi, meski sudah cukup baik, June di juga meminta agar sarana dan prasarana di pasar pasir putih ini dapat ditingkatkan lagi. Seperti pembangunan musolah dan tempat bagi para pelaku UMKM yang ingin berjualan di pasar tersebut. Pasar kiosk-kiosk daging, kiosk ayam, penggilingan menuntur kebakso, dan juga nanti kita akan disebelah untuk UMKM. Itu yang nanti program-program yang kita sampaikan ke perintah supaya nanti itu diprogramkan ke depannya. Kalau melakukan masalah pasir putih ini, kalau masalah kiosk-kiosk itu sudah cukup puas, cukup puas dengan pengorannya, sehingga kita minta penambahan ada di pusolah, ada juga nanti untuk UMKM yang akan dikembangkan ke depannya. Masalah keamanan juga? Keamanan juga kita minta jaminan dari disperintah, kita lakukan pedagang. Kalau ada kehilangan dilapor, harus yang jaga pasar ini yang mengganti. Akhirnya juga kalau pedagang kita dengar-dengar ada yang hilang, ada yang hilang, itu kita tidak mau. Jadi tanggung jawab siapa yang jaga malam, itu tanggung jawab mereka ada kehilangan. Juga disperintah harus tegas, karena mereka berjualan. Sandi Jek TV, melaporkan.